Intro Update klasemen sementara Liga Voli Korea atau VELIG 2024-25 di mana Red Sparks yang dibela Megawati Hangestri CS tak tersentuh di puncak usai laga IBK Altos vs Hillstater Laga seru antara IBK Altos vs Hyundai Hillstater yang berlangsung di Huaseong Indoor Arena telah selesai digelar pada Rabu, 23 Oktober 2024, sore waktu Indonesia Barat Hasilnya IBK Altos selaku sang tuan rumah dipaksa menelan kekalahan di kandang sendiri dari Hillstater dengan skor ketat 1-3, 23, 25, 22, 25, 25, 23, dan 24, 26 Tim yang diperkuat oleh Lee Soyang selaku sahabat Megawati Hangestri saat di Red Sparks itu sejatinya sempat tampil agresif dan memimpin Namun nyatanya mereka akhirnya kalah dari Hillstater yang mampu bangkit dan membalikan kedudukan di laga yang berlangsung sengit tersebut Hasil ini menjadi kemenangan perdana Hyundai Hillstater yang sebelumnya menelan kekalahan dari Pink Speeders di laga pembuka pada Sabtu, 29 Oktober 2024 Saat itu tim yang dibela oleh Laetitia Momaba Soko kalah dengan skor 1-3, 19, 25, 25, 19, 22, 25, dan 16, 25 Kini Hillstater berada di posisi keempat dengan torehan 3 poin Usai mengemas 1 kekalahan dan 1 kemenangan Torehan tersebut juga sama dengan 3 tim lainnya yang juga mengantongi 3 poin Usai mampu meraih kemenangan di laga perdana Yakni Daejon Jungkuanjang Red Sparks yang masih belum tersentuh di puncak kelas men sementara Liga Voli Korea 2024-2025 Tim yang diperkuat Megawati Hangistri itu sebelumnya juga meraih kemenangan atas GS Chaltes dengan skor 3-0, 25, 18, 25, 22, dan 25, 12 Di Daejon Jungmu Gimnasium Kemudian disusul oleh Aipa Pers Yang juga menang dari Express Y Haipas yang merupakan sang tuan rumah lewat 3 set langsung dengan skor 3-0, 25, 17, 25, 22, dan 25 Kemudian ada Pink Speeders berhasil mengalahkan tim umbulan Hyundai Hill Stater dengan skor 3-1, 25, 19, 14, 25, 25, 22, dan 25, 16 Lebih lengkapnya, berikut kelas men sementara Felix 2024-25, Rabu, 23 Oktober 2024 1. Red Sparks, 3 poin 2. Eye Peppers, 3 poin 3. Pink Speeders, 3 poin 4. Hill Stater, 3 poin 5. TBK Altos, 0 poin 6. GS Chaltes, 0 poin 7. High Pass, 0 poin Daejon Jungkuan Jang Red Sparks harus terus waspada meski di atas kertas bisa memenangi laga kedua Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 telah berjalan di mana langkah bagus ditunjukkan oleh Red Sparks, tim yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi Tim yang dilatih oleh Ko Hyejin itu benar-benar membuktikan bahwa mereka merupakan salah satu kandidat kuat perai gelar juara Di laga perdana akhir pekan kemarin, Red Sparks berhasil membantai GS Chaltesol Kicks di kandang dengan skor telak 3-0 Dalam pertandingan tersebut, berjuluk Red Force itu menunjukkan serangan mereka yang bertumpu kepada Megawati dan Vanja Bukilit Pemain asal Jember, Jawa Timur itu bahkan keluar sebagai top skor tim melalui raihan 16 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 80% Bukilit juga memberikan warna yang berbeda bagi Red Sparks dengan peran barunya sebagai outside hitter Pemain berkebangsaan Serbia tersebut hanya kalah 1 poin dari Megawati atau tepatnya menghasilkan 15 poin Kemenangan di laga pertama Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 itu tentu membawa dampak yang positif bagi rasa percaya diri para pemain Red Sparks Untuk pertandingan kedua, mereka akan menghadapi Guangzhou Eye Paper Suffings Bank pada hari Jumat, 25 Oktober 2024, mendatang Red Sparks tentu tidak boleh memandang remeh Eye Paper Suffings Bank yang musim lalu menjadi tim terlemah dengan menghuni dasar kelas men Pasalnya, tim besutan Chang Soyeon tersebut tengah berupaya melepas label sebagai yang terlemah menyusul kemenangan bersejarah mereka Ya, pada laga perdana musim ini, Eye Paper Suffings Bank berhasil meraih kemenangan saat bertandang ke markas Gimcheon Korea Express Y High Pass Tidak tanggung-tanggung, Eye Paper Suffings Bank berhasil mengalahkan juara Liga Voli Korea 2022 hingga 2023 tersebut dengan skor telak 3-0 Menghadapi Red Sparks di pertandingan kedua, Park Jong-Ah selaku andalan di posisi outside hitter merasa yakin Park Jong-Ah bahkan sudah memberikan ultimatum kepada Megawati dan kolega dengan merabak kelemahan yang tampak di pertandingan pertama Bagi Park, kemenangan akan didapat jika timnya bisa membenahi aspek ofensif agar lebih mumpuni lagi serta memanfaatkan akurasi servis Pandangan itu hadir karena Red Sparks dianggap sebagai salah satu tim musim ini yang memiliki pemain dengan postur ideal Dalam kesempatan yang sama, Park juga mengakui bahwa lini serang Red Sparks yang bertumpu kepada Megawati benar-benar mematikan saat ini Mereka, Red Sparks, adalah tim dengan serangan yang sangat bagus, Jikata Park Jong-Ah, dilansir dari laman The Spike Struktur timnya bagus dan saya pikir Red Sparks adalah yang terbaik dalam hal postur pemain mereka Untuk mengalahkan tim seperti ini, kami harus memperbaiki aspek ofensif kami dan kuncinya adalah menggunakan servis target secara akurat, e-imbuhnya Kelasemen Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 mengalami perubahan usai eye peppers membantai high pass 3-0 Berikut kelasemen Liga Voli Korea hingga Selasa, 22 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat Eye peppers sukses membantai tuan rumah high pass 3-0 dalam pertandingan putaran pertama Liga Voli Korea atau Felix 2024-2025 Selasa, 22 Oktober 2024 Dalam pertandingan ini, eye peppers mampu tampil impresif sejak awal permainan Di set pertama, eye peppers menang 25-17 Pada set kedua pertandingan berlangsung lebih alot, meski demikian eye peppers masih bisa unggul 25-22 Kemudian pada set ketiga, eye peppers berhasil menutup laga dengan kemenangan telak 25-14 atas high pass Kemenangan ini membuat eye peppers naik ke peringkat kedua kelasemen sementara Liga Voli Korea dengan mengemas 3 poin dari satu pertandingan yang dijalani Selain itu, kemenangan ini bagi eye peppers tentu jadi pelecut semangat dan menandai perombakan squad mereka ke arah yang benar Padahal di musim sebelumnya, eye peppers jadi bulan-bulanan semua tim Dengan hanya memetik kemenangan 5 kali selama 1 musim Yang menarik dari eye peppers adalah dimana sang setter sekarang adalah mantan otak serangan Pink Speaders musim lalu Li Wong Jeng harus terdepak dari squad Abu Danza Karena sang pelatih asal Italia ini menilai ia tak masuk di skema taktiknya untuk musim ini Namun siapa sangka ia justru langsung bermain nyetel dengan squad barunya Tak hanya itu, pemain asing eye peppers Barbara Dapik dan Yuzhang juga mampu menjawab kepercayaan pelatih Chang Soyeon Tentu dilaga nanti pada hari Jumat, 25 Oktober 2024 ketika Red Sparks melawat ke kandang eye peppers Pertandingan ini akan semakin menarik dan seru Mengingat kedua tim mampu tampil memukau dengan kemenangan telak 3-0 Kini eye peppers menempel Red Sparks yang berada di puncak klasemen sementara dengan torehan 3 angka Dari satu pertandingan yang dilakoni Sedangkan di posisi ketiga saat ini ditempati Pink Speaders dengan torehan 3 poin usai menang 3-1 atas heel starter Klasemen Liga Volley Korea hingga Perselasa, 22 Oktober 2024 Satu, Red Sparks 3 poin Dua, eye peppers 3 poin Tiga, pink speeders 3 poin Empat, IBK Altos 0 poin Lima, Hillstaten 0 poin Enam, GS Chalters 0 poin Tujuh, Haipas 0 poin Tujuh, haipas 0 poin selamat menikmati